Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapat. Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua gimana caranya bikin voiceover atau suara asli kita untuk konten. Dan itu tuh bisa berpotensi FYP, aku bakalan liatin beberapa video yang isinya tuh voiceover semua dan rata-rata FYP gitu atau FYP. Aku bakalan kasih tipsnya juga dan caranya secara detail supaya kalian juga bisa lebih mengerti. Buat kalian yang pengen tau, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip. Karena video yang bakalan aku share pastinya sih bermanfaat sih buat kalian ya dan jangan di skip karena biar paham gitu. Kita masuk dulu ke tiktok. Nah jadi ada beberapa akun aku yang afiliasi rata-rata itu voiceover. Nah ini yang FYP itu rata-rata voiceover juga gitu. Kalau pengen tau nih aku kencengin suaranya atau volumenya, ini voiceover. Jadi si video ini ya yang tadi aku play, ini tuh bener-bener aku buatnya langsung di tiktok. Jadi gak ada tambahan aplikasi apapun gitu. Jadi kayak lebih mudah aja gitu langsung, langsung plek pake si tiktoknya. Kalau yang ini ada musiknya, kalau yang ini yang voiceover. Di bawah juga masih ada yang voiceover. Nah ini juga salah satu video aku yang FYP dan ini tuh voiceover. Kita klik ya. Nah ini love-nya di 1800an, komentar 60. Dan yang menyimpan itu di 195. Dan ini tuh voiceover gitu rata-rata. Berarti emang voiceover sepengaruh itu ya. Atau lumayan berpengaruh juga gitu untuk kemajuan si konten. Kita lihat akun aku yang lain. Yang memang voiceover juga isinya. Kita masuk ke profile. Nah yang ini ya. Nah ini juga sama voiceovernya itu aku langsung pakein di tiktok dan FYP. Jadi voiceover tuh lumayan bikin meningkatnya viewers gitu. Ini sih udah terbukti di beberapa akun aku ya. Yang memang aku kelola gitu. Jadi kayak kalau misalkan kalian udah tau triknya. Pasti kalian juga bakalan nagih pengen FYP. Terus modalnya apa gitu. Kayak voiceover gitu salah satunya. Caranya kalau misalkan kamu mau bikin voiceover atau tipsnya gitu ya. Yang pertama. Kalau misalkan kalian belum biasa langsung ngomong. Boleh ditulis dulu draftnya. Jadi kayak kalian tuh mau bilang apa sih di penjualan atau di voiceover kalian gitu. Kayak misalnya mau jualan toples kah? Atau misalkan mau jualan baju kah? Itu harus dipikirin gitu. Kalimat apa yang bakalan kalian keluarin. Ya kalau belum terbiasa biasanya kan agak repot ya. Jadi kayak ada kalimat pasti kalian mikir dulu gitu. Nah untuk supaya si videonya gak seperti itu. Jadi kayak supaya lebih menarik. Mendingan kalian kalau yang belum terbiasa voiceover secara langsung ditulis dulu aja draftnya. Seperti apa. Misalnya mau pakai kalimat-kalimat apa. Nah biar apa? Biar lancar di videonya. Ya kecuali kalau misalkan udah terbiasa ngomong untuk voiceover kayak gini. Ya langsung aja gitu. Gak usah pakai draft. Tapi diusahakan kalau misalkan pemula nih yang agak gugup. Atau misalnya belum terbiasa ngomong untuk voiceover kayak gini. Mending ditulis dulu draftnya. Karena nantinya kalau gak ditulis tuh jatohnya. Nanti kayak gagu gitu loh. Jadi kayak ada ee gitu. Jadi kan orang yang denger di voiceovernya juga agak kurang enak gitu. Karena kan nanti orang tuh bakalan denger apa yang kalian ucapkan gitu. Atau kayak deskripsi apa yang ada di videonya gitu. Untuk suaranya seperti itu. Nah itu tipsnya ya. Jangan sampai tuh kayak cuman voiceover yang gak jelas gitu. Karena kan kita menyampaikan informasi ke viewers kita. Nah cara voiceover itu sebenarnya ada dua. Yang pertama yang aku bilang tadi ini langsung pakai aplikasi TikTok. Terus yang kedua biasanya aku pakai aplikasi CapCut. Nah kalau yang pakai aplikasi CapCut biasanya bentuknya yang seperti ini. Ini tuh kayak udah ada subtitlenya gini. Dan ini tuh aku yang voice tapi pakai aplikasi CapCut. Ini kalau misalkan kalian pengen yang lebih bervariasi. Kayak ada subtitlenya. Kayak ada ya di bawah-bawahnya itu kayak ada tulisan-tulisan. Ini bisa pakai CapCut. Cuman karena kebetulan kadang aku kan gak sempet editing nih. Gak sempet kayak editing yang ada subtitlenya kayak gini. Aku lebih seringnya yang langsung kayak gini. Yang langsung voiceover to pakai aplikasi TikTok. Aku bakalan praktekin caranya ya. Nah pertama misal kalian mau upload nih. Ya mau upload video langsung di TikTok. Ini voiceover versi aplikasi TikTok langsung. Tanda plus. Seperti biasa sih kayak upload. Klik aja. Kalau udah nanti kalian klik unggah. Nah kamu masukin dulu video yang bakalan di upload. Misal ya. Misal aku mau masukin video yang ini. Nah ini kan ada suara bawaan ya. Kalian klik edit. Voice yang sebelumnya itu harus dimatikan dulu. Jadi digeserin aja ke sebelah kiri. Jadi tuh gak akan ada volume yang keluar nih. Berarti volumenya udah tanda X. Berarti tidak ada volume bawaan. Kalau udah. Berarti kan ini udah. Udah gak. Udah hening ya. Udah hening mode hening. Jadi gak ada. Gak ada sama sekali suara. Kalian klik. Yang gambar suara ini. Diklik aja. Pilih sulih suara. Nah disini kalian silahkan klik. Misal ya. Ini aku mau record. Misalnya. Topless isi 6. Misalkan ini karena aku lagi record. Jadi aku gak bisa ya. Nah pokoknya seperti itu. Tambah suaranya di sulih suara. Diklik aja. Terus nanti kalian ngomong ya. Karena ini kebetulan kan aku lagi rekam ya. Lagi record. Jadi gak bisa barengan. Ya. Nih kalau misalkan udah. Nanti kalian tinggal klik aja. Selesai. Kalau udah selesai. Nanti kalau misalkan mau dilihat. Nanti di play lagi aja. Misalnya selesai nih. Nanti kalian play lagi aja. Nanti tuh suara kalian ada. Kayak gitu. Nanti kalau udah. Tinggal klik berikutnya. Nah ini tuh udah ada voice over kalian secara alami gitu. Jadi kayak udah gak usah editing gitu. Karena kan sesuai dengan kalimat-kalimat yang kalian. Apa namanya. Yang kalian record tadi gitu. Gampang banget kan. Caranya. Untuk bikin voice over di. Apa namanya. Di tiktok langsung. Ini aku mau jadi intro aja. Buat nanti ngonten. Terus cara yang kedua. Pake aplikasi CapCut. Ini. Sebenernya sama sih caranya. Kayak yang tadi. Tinggal masukin suara. Nah misalnya nih. Masukin aja proyek baru. Contoh aja ya. Nih. Kemudian tambah. Seperti biasa. Kamu harus. Hilangin dulu. Bawaan suaranya. Nih. Diklik aja. Terus. Volumenya. Nol. Ini berarti mode hening ya. Si. Si produk. Atau si video. Yang mau kamu. Voice over. Kalau udah. Klik aja. Klik aja. Audio. Terus. Klik rekam. Nah seperti itu. Tinggal. Klik aja yang warna biru ini. Kalau udah selesai. Tinggal. Kalau misalkan mau di play dulu boleh. Mau dilihat gitu. Review nya boleh. Nanti langsung di save aja. Ketanda panas seperti ini. Ya. Oke guys. Jadi itu dia ya. Video dari aku untuk hari ini. Semoga membantu. Buat kalian. Yang kemarin sempat nanya-nanya. Gimana sih cara bikin. Suara asli. Biasanya aku seperti itu. Kalau pengen lebih simple. Ya langsung aja di tiktok. Kayak aku. Aku juga langsung. Plug. Pake aplikasi tiktoknya. Jadi tinggal ngomong. Gak usah editing. Pake aplikasi lain. Semoga membantu. Dan jangan lupa. Like comment subscribe. Di video channel youtube aku. Dan see you on my next video.